Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Bahagia Nah kali ini saya mau bahas memang topiknya mengenai kebahagiaan Bahagia itu apa sih gitu ya Atau bahagia itu dalam kondisi gimana sih Nah banyak orang kan berkata kalau Ya saya tuh bahagia kalau ada yang mencintai saya Ada yang memperhatikan Bahagia kalau saya ini bisa mencapai apa yang saya inginkan Bahagia kalau kebutuhan saya dipenuhi Bahagia kalau temannya banyak Ya misalnya anak remaja sekarang Senang banget kalau yang di upload di klik suka banyak orang Kalau gak ada yang klik suka Wah kayaknya kesepian ada yang kurang dalam hidup ini Nah apa itu kebahagiaan Saya akan ambil inspirasi khusus episode kali ini Adalah hasil perbincangan saya dengan Jeffrey Chandra Dia seorang artis tapi penyanyi Tapi dia bahagia bukan karena hal itunya Dia belum menikah umurnya udah seangkatan dengan saya Tapi saya melihat dia sebagai sosok yang bahagia Saya lihat hidupnya karena saya sering bersama-sama pelayanan Bertemu dengan dia dan wah ini happy man Maka saya berbincang-bincang dalam sebuah acara talk show Televisi dan saya akan angkat materinya sebagai inspirasi hari ini Orang yang bahagia adalah orang yang mengenal kasih Tuhan Sehingga dengan kasih Tuhan yang dia rasakan itu Dia bisa mengasihi orang-orang di sekitarnya Pak Jeffrey Chandra bersaksi bahwa dia bukan anak yang mendapat kasih sayang seorang ayah atau bapak Tapi itu tidak menghalangi dia mengenal kasih bapak di sorga Kasih bapak kasih Tuhan Justru dibalik ketika orang mengenal kasih Tuhan Maka dia bisa mengasihi ayahnya yang sekalipun tidak mencintai Melakukan KDRT, meninggalkan keluarga Maka dengan kasih Tuhan yang dirasakan Ketika kita memberikan kasih itu kepada orang di sekitarnya Yang terdekat, yang sering bersama-sama Siapa sih yang sering bersama-sama pasangan kalau menikah Anak kalau punya anak atau bahkan sopir, sekitaris, tim kerja Pak Jeffrey Chandra itu punya sopir yang sudah 29 tahun Bekerja untuk dia sampai hari ini Saya mengenal banyak orang hebat Tapi pembantunya keluar masuk Sopirnya ganti terus Belum tentu dia orang yang bahagia sebagai pribadi Dalam lingkungan dekatnya Mungkin hebat, mungkin terkenal Tapi bicara bahagia Saya punya beberapa tolak ukur Kalau dia itu bisa hidup bersama Dengan orang terdekatnya Dan orang terdekatnya bahagia Merasakan kasihnya Bahagia itu bukan Kalau memiliki banyak hal Punya rumah, punya mobil, punya uang Dengan uang bisa makan Ya itu boleh juga Tapi bahagia itu Seberapa banyak yang kita miliki Itu dirasakan oleh orang lain Karena kalau misalnya Kita punya mobil Ada yang dipinjemkan Kita punya rumah Kita suka terima tamu Memberi tumpangan Jadi kadang-kadang Ada orang itu kan Tidak diberkati dengan kita Yang bisa nginep di hotel Dan dia pengen Aduh nginep rumah kita Tapi kalau kita bukan orang Yang suka memberi tumpangan Orang pun juga tidak meminta ke kita Kenapa? Mungkin pernah ada yang menginap Atau menumpang di tempat kita Lalu dia ngomong sama yang lain Wah dicuekin Wah begini, begini Akhirnya Tiba-tiba kita sebagai orang Yang seperti kesepian Atau ditinggalkan teman Tapi orang yang suka memberi tumpangan Maka juga makin banyak yang numpang Nah tergantung Ada orang yang Waduh kamu sih Wah marah sama pasangannya Orang diterima semuanya Akhirnya rumah kita jadi rame Nah akhirnya Ngeribut Tidak ada yang datang lagi Tapi orang-orang yang Yang bisa memberikan Apa saja Misalnya tidak kaya banget Tapi ya Cengli lah Kadang mentraktir Kadang diteraktir Berarti kan memberikan Intinya adalah Kebahagiaan itu ada Ketika orang memberi Memberi dengan apa yang ada padanya Ya memberikan pertolongan Memberikan perhatian Maka disitulah Mengalir kebahagiaan Mari kita Hidup dekat dengan Tuhan Merasakan kasihnya Dan dengan demikian Kita diberi dorongan Passion Kerinduan Dan kemampuan Untuk berguna Bermanfaat Bagi sesama Dan disitulah ada Kebahagiaan yang melimpah Karena merasa Hidup ini bermakna Hidup ini berguna Hidup ini mulia Karena tidak hanya Hidup untuk diri sendiri Tapi Berguna bagi sesama Kebahagiaan itu Bahkan menular Orang yang kita bahagiakan Akan berbalik juga Membahagiakan kita Sehingga Kebahagiaan kita Semakin Melimpah-limpah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati